Selama 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh gerombolan geng motor di Cirebon kembali diperbincangkan. Keluarga mendapat dukungan publik setelah peristiwa tragis itu difilmkan. Dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis 16 tahun ini, polisi telah berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku. Semua yang sudah ditangkap pun telah menjalani hukuman di balik jeruci besi. Dalam mencari ketiga buronan ini, polisi mengaku kesulitan pasalnya 8 pelaku yang sudah ditangkap enggan mengungkap identitas 3 pelaku lain. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terjadi pada 27 Agustus 2016. Para pelaku sempat berupaya merekayasa seakan-akan korban meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini hingga pada 31 September 2016, 8 orang anggota geng motor ditangkap. Pada 27 Mei 2017, 7 pelaku difonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku yang masih di bawah umur difonis 8 tahun penjara. 8 tahun berselang pada 13 Mei 2024, polisi berjanji akan memburu 3 pelaku pembunuhan yang masih buron. Selain berharap kepada polisi untuk segera menangkap ketiga pelaku, keluarga korban juga meminta bantuan hukum kepada Hotman Paris. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.